Perekrutan P3K di Kabupaten Sarulangun terjaring sebanyak 120 orang yang berasal dari tenaga honorer daerah. 46 orang diantaranya merupakan kuota yang ditempatkan untuk Dinas Kesehatan. Sejauh ini ada sekitar 700 orang dari Dinas Kesehatan akan memperebutkan 46 kuota perekrutan P3K tersebut. Dinas Kesehatan Kabupaten Sarulangun yang merupakan tenaga honorer daerah terbanyak kedua setelah Dinas Pendidikan. Dalam perekrutan P3K mendatang, sedikitnya terdapat 700 tenaga honor yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Sarulangun. Pemerintah pusat yang memberi kesempatan tenaga honor untuk dapat menjadi tenaga kontrak dengan P3K yang disertakan ASN, menjadi kesempatan yang peluang emas bagi para tenaga honor untuk berkompetensi merebutkan kuota P3K. Sementara di tahun 2022, Kabupaten Sarulangun yang mendapatkan kuota P3K sebanyak 120 orang dan untuk Dinas Kesehatan sebanyak 46 kuota. Dr. Irwan Miswar, Kepala Dinas Kesehatan Sarulangun menjelaskan, perekrutan P3K menjadi peluang tenaga honor untuk mengikutinya. Kepala Dinas Kesehatan Sarulangun Selain itu, rencana rasionalisasi tenaga honor dapat dipastikan tidak jadi, sehingga seluruh tenaga honor daerah di Dinas Kesehatan masih diperdayakan untuk membantu tugas Dinas Kesehatan hingga di pelosok daerah. Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!